Intro Shalom dan puji Tuhan Saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita Sehingga pagi ini dengan izin Tuhan Kita boleh bangun dengan berasihat Pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar Untuk melayani Tuhan Untuk memulai renungan kita Mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu Karena bersama dengan kami Sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan Dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Saudara dan saudari yang dikasih dalam Kristus Tajuk renungan kita pagi ini adalah Sahabat yang baik Bagaimana sahabat yang baik itu? Firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 20 mengatakan Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malam Saudara bacaan kita hari ini Kita boleh baca semua di dalam Buku 1 Samuel 19 ayat 1 hingga 7 Ini merupakan kisah Persahabatan sejati antara Yonatan dan Daun Yonatan begitu mengambil berat pada saat Saul bapaknya Coba membunuh Daun Sebuah ilustrasi Sebuah cerita rakyat Ada kalajengking yang hendak menyeberang sungai Tapi tidak tahu caranya Muncullah kurah-kurah Mengajak kalajengking naik ke atas belakangnya Atau tempurung di belakangnya Kalajengking itu merasa ragu Kemudian dia berkata Bagaimana jika kamu menenggelamkan saya? Kurah-kurah menjawab Kamu kan ada di atasku Kalau aku menenggelamkan kamu Aku juga akan tenggelam Kalajengking pun ikut Belum lama di atas air atau di air Tiba-tiba kalajengking menyengat kurah-kurah Kurah-kurah yang kesakitan dan menyesal bertanya Mengapa kamu menyengatku? Kalajengking menjawab bahwa ia tidak bermaksud jahat Tetapi ia secara naluri Selalu menyengat makhluk lain Kembali kepada bacaan kita hari ini Kisah persahabatan yang sangat indah Dan terkenal dalam Alkitab adalah Kisah Daud dan Yonatan Saul Ayah Yonatan berkali-kali ingin membunuh Daud Kena Yonatan mengasihi Daud Dia berusaha mengelakannya Yonatan Misalnya berusaha memujuk Ayahnya dengan mengingatkan Akan jasa-jasa Daud atau kebaikan Daud Kena pujukan itu Saul sempat bersumpah Demi Tuhan yang hidup Ia tidak akan dibunuh Seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-6 Sehingga Daud boleh kembali bekerja Saudara Apa aplikasi Yang kita boleh terapkan Daripada kisah atau cerita Alkitab ini Tuhan menginginkan kita menjadi terang dan berkat bagi orang lain Namun Kita juga perlu memiliki sahabat-sahabat yang mendukung kita secara mental Orang-orang yang memiliki pemikiran positif dan mendorong kita untuk sama-sama bertumbuh Bukan berarti kita menutup diri Tetapi kita harus mengerti batasan Yaitu bahwa kita tidak dapat terus bergaul dengan orang yang berkerekta atau tabiat buruk Atau orang yang berniat jahat pada kita Untuk itu penting bagi kita memiliki sahabat-sahabat yang sentiasa positif dan saling membangun Itu sebabnya saudara pada pagi ini Mari kita ingatkan diri kita Bahwa sahabat sepergaulan kita akan ikut menentukan kualiti hidup kita Inilah doa dan harapan kita Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan Nah dia memberikan kita kekuatan, kemampuan Untuk terus boleh menjadi sahabat yang sentiasa positif dan membangun hidup yang lebih baik Mari saudara Kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif dan tetap sihat Sampai Maranatha Tuhan memberkati kita Kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih Karena engkau memberikan kami kerekta Mengurniakan kami sifat yang baik Sifat yang boleh membangun Sesama sahabat yang lain Dalam nama Yesus kami seberdoa Amen